kantor polisi itu ya jadi kalau bagi saya kantor polisi itu tidak lebih dari seperti hotel jadi itu adalah sasaran empuk, mereka tidak akan sekeras Mabes TNI kalau Mabes TNI itu baru luar biasa tapi kalau itu terjadi di kantor polisi seperti itu, itu bukan hal yang luar biasa karena memang polisi itu kerjaannya melayani masyarakat, jadi tidak mungkin dia akan membuat pelayanan publik, yang risikonya seperti itu ya tidak mungkin dia akan membuat tembok Berlin atau tembok Cina yang begitu tebal dia akan terpisah dari masyarakat nah kalau dia melayani masyarakat ya itu adalah risiko sehingga apakah itu Mabes Polri Mabes Polda atau Kemolsek, sama saja risikonya, ya itu hal yang biasa, bukan yang luar biasa kalau bagi saya memang saya saran empuk ya itu risiko jadi selama yang dibilang Pak Beni tadi selama di bad source radikal itu ada ya selama itu juga tinggal tunggu saatnya entah Mabes Polri entah Mabes mana tapi ya itu akan jadi sasaran terus-menerus bagi yang ini bangga tetapi bagi polisi itu buah simulakama kalau dia perkeras pelayanan masyarakat terganggu menjadi jauh ya kalau tidak biasa-biasa saja jadi luar biasa seperti ini ya memang itu risiko ya itu risiko jadi kita jangan membesarkan lagi waduh Mabes Polri ini berarti kecolongan segala macam tidak itu tidak kecolongan ya memang itu risiko karena adanya teroris jadi gak bisa disebut bahwa gak bisa disebut bahwa ini adalah menjadi apa namanya hal yang luar biasa yang berhasil ditembus bukan ya berarti Pak ya ya bukan bukan ya itu biasa saja kan apa bedanya karena kantor pelayanan publik sebenarnya itu adalah pelayanan publik semua jadi tidak ada tidak ada bedanya kalau di hotel mungkin nanti akan ada metal detector ya disitu metal detector juga sama standarnya beda dengan Mabes TNI itu lain cerita kan nah kalau Mabes TNI baru kita bisa bilang Mabes TNI berhasil ditembus kalau kantor polisi berhasil ditembus bisa saja biasa saja bukan luar biasa itu biasa saja itu biasa saja walaupun petugas keamanan juga penegak hukum begitu Pak maksudnya Pak ya karena mereka harus melayani masyarakat siapapun yang datang dia layani dia tidak boleh berbeda ya ketika dilayani itu ternyata teroris ya nasib dia yang sial kan selamat menikmati diaduk kayaknya diaduk kayaknya kamu perlu luar dunia gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia tisu kebangkitan kekayu ini dihentikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati